Untuk menaikkan golongan SIM, pengendara harus diuji lagi, betul, potensinya. Kesiapan dari polisian bagaimana? Masyarakat ya memang mengendarai sepeda motor dengan CC di atas 250 CC, ataupun di atas 500 CC, ya diharapkan mulai tahun ini itu sudah bisa meningkatkan golongan SIM-nya dari SIM C menjadi C1. Untuk pertanyaan tadi Pak, soal pencabutan SIM jika melanggar, itu seperti apa Pak mekanismenya? Dan berapa poin-poinnya hingga seorang pengendara itu dicabut? Jadi dalam Perpol 5 2021 ini juga mengatur tentang penandaan SIM. Penandaan SIM itu, sekarang bertanya apakah penandaan SIM itu SIM-nya ditandain atau seperti apa? Jadi penandaan SIM di sini adalah ditandai pada pusat data SIM. Jadi pada saat masyarakat pemilik SIM itu melakukan pelanggaran, itu akan dilakukan penindakan hukum, kemudian dari proses penindakan hukum tersebut, itu akan secara otomatis data pelanggarannya terkirim ke pusat data SIM yang berada di Korlantas. Untuk kemudian dilakukan pencatatan dan penandaan, bahwa seseorang ini sudah melakukan pelanggaran di mana saja, kapan saja, dan jenis pelanggarannya. Untuk poinnya itu memang ada tiga poin yang diberlakukan untuk pelanggaran. Itu ada lima poin untuk pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang 22-2009, contohnya di pasal 281, kemudian 283, 287, itu tidak memiliki SIM. Itu salah satu contoh, itu nanti akan dikenai lima poin. Kemudian ada juga pemotongan poin itu sebanyak tiga, ini biar lebih pasti saya akan buka. Jadi tiga poin itu diberikan untuk pelanggaran-pelanggaran seperti pasal 279, pasal 280, pasal 284, dan sebagainya. Kemudian ada juga pemberian satu poin. Satu poin itu diberikan untuk pelanggaran, contohnya misalnya pasal 275, 276, 278. Untuk pasal-pasalnya sendiri ya memang bermacam-macam, tetapi memang tergantung berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran-pelanggaran yang berat itu tadi dipotong lima poin ya, kemudian pelanggaran sedang itu tiga poin, dan pelanggaran ringan itu satu poin. Demikian juga dengan kecelakaan. Kalau kecelakaan itu juga akan ada pemberian poin bagi pemilik SIM, itu dua belas poin untuk kecelakaan berat yang mengakibatkan korbannya luka berat atau meninggal. Kemudian ada pemberian sepuluh poin juga untuk kecelakaan yang mengakibatkan sarana-prasarana jalan itu menjadi rusak atau terganggu. Kemudian ada pemberian lima poin untuk kecelakaan yang beratibat kerusakan kendaraan. Nah, dari poin-poin tersebut, apabila pemilik SIM sudah mencapai dua belas poin, maka SIM tersebut akan dilakukan penahanan atau pencabutan sementara oleh petugas Polri. Jadi, apabila sudah mencapai dua belas poin, itu akan dilakukan penahanan atau pencabutan sementara waktu terhadap SIM yang dimiliki. Sampai dengan keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nanti itu ada bermacam-macam, nanti putusannya apakah harus dilakukan uji ulang terhadap SIM-nya atau harus mengikuti pendidikan sekolah mengemudi lagi. Kemudian, yang kedua adalah manakala poinnya sudah mencapai angka 18 poin, maka SIM tersebut akan dilakukan pencabutan oleh petugas Polri atas dasar putusan pengadilan juga. Nah, putusan pencabutan SIM ini berapa lama? Tentunya ini tergantung dari putusan pengadilan. Nanti setelah masa waktu pencabutan SIM-nya habis, itu baru masyarakat tersebut bisa mengikuti pelatihan atau pendidikan sekolah mengemudi dan kemudian mengajukan permohonan SIM baru. Seperti awal. Jadi, mengajukan lagi pemohonan SIM baru. Itu seandainya putusan dari pengadilan itu ada batas waktunya. Misalnya, oke, dicabut SIM-nya selama 3 tahun, 5 tahun. Setelah habis masa 3 tahun atau 5 tahun itu, dia harus mengikuti pendidikan sekolah mengemudi, kemudian dia mengajukan proses pengajuan SIM baru. Tapi seandainya putusan pengadilan itu tidak menutup kemungkinan, mungkin putusan pengadilan itu akan mencabut hak pengemudi itu selamanya, ya itu tidak menutup kemungkinan juga. Tentunya kalau misalnya dilakukan pencabutan secara permanen, ya maka masyarakat tersebut tidak bisa lagi untuk memiliki SIM praktis, yang bersangkutan, tidak boleh lagi untuk mengendarai kendaraan di jalan. Ini poin 18 tadi, itu berlaku selama 1 tahun atau kumulatifnya itu nanti terhukus setelah setahun berlangsung atau bagaimana Pak, penghitungan? Ya, jadi untuk poin-poin tersebut tidak akan hilang. Jadi poin-poin tersebut akan terakumulasi. Jadi terakumulasi. Contohnya nih, orang melakukan pelanggaran, kemudian mendapatkan poin tertentu, pada saat SIM-nya sudah mau habis. Misalnya, 2-3 bulan lagi SIM-nya mau habis, dia melakukan pelanggaran, dia akan kena poin. Pada saat dia memperpanjang SIM-nya, poin tersebut tidak hilang. Poin tersebut akan menjadi catatan di SIM-nya yang baru. Makanya kami mengingatkan kepada seluruh masyarakat, seluruh pengendara, pemilik SIM, bahwa poin yang sudah diberikan atau pelanggaran yang sudah dilakukan, yang kemudian diberikan poin, itu akan tercatat selamanya. Jadi tidak ada istilah poin itu akan hangus dengan pergantian SIM. Tidak ada seperti itu. Jadi dia akan terus terakumulasi. Dan itu tidak akan hilang, karena data itu akan menjadi catatan di pusat data kita. Jadi bukan di SIM-nya. Boleh jadi fisik atau material SIM-nya diganti yang baru, tapi catatannya tidak akan bisa hilang. Nah, makanya mulai saat ini, demi keselamatan diri sendiri dan keselamatan pengguna jalan yang lain, itu harus lebih waspada, berhati-hati, patuhi aturan, tata tertib, sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pak Arief, cukup jelas pernyataan dari Bapak mengenai penandaan dan penerbitan SIM ini. Terima kasih banyak Pak Arief atas waktunya. Buat pemirsa Grid Oto News, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax